Kalau ini tinggal kita klik Dia akan buka sendiri Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi ke channel Youtube-nya Mbak Yuta Yang akan membongkar barang-barang elektronik Dan kebutuhan rumah tangga kalian Oke, kali ini Aku akan menunjukkan Magikom Miyako sama Magikom Kosmos Kira-kira bagus yang mana nih? Let's go! Oke guys, siapa nih Di sini yang lagi pada cari Magikom Dengan kapasitas yang besar Yuk sini-sini ngumpul Langsung aja Mbak Yuka sepil Dua Magikom yang ukurannya besar ini Nah, yang pertama tadi Adalah merek Miyako Dan yang kedua ini adalah merek Kosmos Yuk kita buka bareng-bareng ya Nah, ini dia untuk tampilannya Magikom Kosmos dan Miyako Sama-sama memiliki warna hitam Dan kombinasi putih ya Untuk yang Miyako Yuk kita buka dalamnya Seperti apa sih? Wah, kita sudah dapat Satu buah kukusan Tenang aja Untuk kukusannya Pastinya sudah food grade Atau anti leleh ya Jadi pas dipakai Nggak akan leleh Yang kedua Kita sudah dapat Gelas takar Dan juga jantung nasi Nah, ini dia untuk Kertas garansi Dan juga buku petunjuknya ya Oh iya guys Untuk garansi resmi Keservisenter Miyako Itu berlaku selama Satu tahun ya Yuk kita buka Seperti inilah pancinya Yang didapatkan dari Miyako Seri 838 Pancinya ini bukan panci yang putih ya guys Jadi bukan anti lengket Wah, udah komplit banget ya Satu paket Magikom Bonusnya udah banyak banget guys Yuk kita tutup Dan kita akan lihatin bagian belakangnya Dan ini dia Untuk bagian belakangnya Yaitu pembuangan air guys Ini tuh modelnya Gampang banget dibuka tutup Nah, tinggal kalian tekan aja Dan air yang kotor bisa kalian buang ya Nah, untuk memasukkannya juga gampang banget Tinggal di klik aja Ini oke banget sih guys Gak ada seret-seret sama sekali Nah, ini dia untuk spesifikasi Dari Magikomiya Pol Seri 838 Kapasitas 2,2 liter Yaitu Daya listrik untuk memasak Yaitu 450 W Dan untuk menghangatkan 70 W Kapasitas 2,2 liter Dan rice cooker 3 in 1 Yaitu bisa memasak Menghangatkan Dan juga mengukus Nah, ini dia Keunggulan dari Miyako punya adalah Ada tempat untuk Cantong nasi Oke, kita sekarang Akan beralih Ke Magikom yang kedua Yaitu Magikom Cosmos Seri CRJ 5508 Dengan Kapasitas 2,5 liter Yuk langsung aja Kita bakal buka Bagian dalamnya Dan kalau dilihat dari luar Magikom punya Cosmos ini Lebih tinggi Jadi wajar aja Kalau pancinya Juga lebih tinggi guys Dibanding dengan Yang Cosmos tadi Nah, sekarang kita buka Dan dalamnya Dapat apa aja sih Dapat ini Dapat Buku garansi Ada contoh Dan terakhir Dapat Kapunnya Sama Dan penuh pengukus Nah, untuk kartu garansi tadi Jangan sampai hilang ya guys Karena di Cosmos Berlaku selama Satu tahun Service center Dan ini dia Untuk bagian dalam pancinya Untuk daya Cosmos Memasak adalah 400W Dan menghalatkan Sebesar 70W Terus Untuk fungsinya Juga sama Memasak Menghalatkan Dan juga mengukus Jadi sudah 3 in 1 ya Oke guys Kali ini Aku udah buka Magikomnya Dan ini ada Dua tipe Yang satu 383 338 Yang satunya 5508 Aku akan Menghasilkan Berperbedaan Antara kabel Cosmos Dan Miyako Kalau Cosmos itu Seperti ini Dan ini bisa Dilepas-pasang ya Teman-teman Ya, bisa Dilepas-pasang Nah, kalau yang Miyako Dia seperti ini Dia tidak bisa Lepas-pasang ya Teman-teman Dia hanya seperti ini Oh ya, dan untuk Kartunya Kita ukur Sama-sama ya Berapa panjangnya sih Berapa panjang Kartunya Ternyata Berapa ya Kira-kira ya Terbang Ayo Video Ayo Ternyata sama ya Guys ya Ternyata lebih panjang Yang Cosmos 5508 BC Oke Oke guys Seperti itu ya Oke guys Untuk pembuangan airnya Disini Sangat berbeda ya Dari Miyako Dia hanya Cuma dipecat Nah Dia seperti ini Oke Kalau Cosmos Juga sama Itu ya Ini Ini Sudah Ah ya Ortis Begitu Ternyata caranya Oh ya guys Untuk penutup uapnya Juga berbeda Loh Mari kita lihat Kalau yang Nyako Seperti ini Oke Kita lihat Yang Cosmos Yuk Dan yang Cosmos Itu Dia seperti ini Jadi Perbandingannya Seperti ini ya Dan Disini Lubangnya juga Berbeda ya Teman-teman Oke Setelah itu Kita lihat Dalamnya Seperti apa Seperti ini Seperti ini ya Untuk Pembusnya juga Berbeda ya Teman-teman Yang ini Sedikit Gelap Utinya itu Berbeda Oke Oke teman-teman Kita lihat Di dalamnya Di dalamnya Dan untuk Takanan Untuk mengambil Berasnya Juga berbeda Dia itu Sedikit Seperti ini Dan ini juga Seperti ini ya guys Tapi sama-sama 3-4 liter juga Kalau Kita lihat Di sini ya Nah Nah untuk Contohnya itu Berbeda guys Kalau dari Kosmos itu Belumatnya Seperti ini Kalau dari Miyako Dia seperti Transparan Seperti ini Dan lebih Tebal yang ini Ini sedikit Lebih Tipis Oke Oke Dan Sama-sama Mempunyai Kartu garansi Juga Kalau dari Yang Miyako Yang ini Dan Kosmos Yang ini Sama-sama Ya Oke Sekarang Perbedaan Antara Pancingnya Itu Seperti ini Guys Yang dari Kosmos itu Seperti Mengkilap-mengkilap Ya Kalau yang ini Seperti Biasa saja Tapi Tetap sama Kalau Yang Oh ya Yang ini 2,2 liter Dan yang ini 2,5 liter Nah Oke Jadi seperti ini Ya Bentuknya Ya Nah Sekarang Kita Lihat Yuk Tombol Powernya Tombol Untuk Memasaknya Ya Teman-teman Kalau Dia Ada Di Samping Kalau Miyako Ada Di Depan Terus Berbeda Ya Memang Berbeda Ya Bukan Sedikit Ini Kalau Yang Pas-pasu Sedih Ini Ini Karena Nggak Dinyalain Jadi Dia Nggak Mau Kekuk Tetapi Kalau Dia Nyalain Dia Mau Kekuk Kalau Ini Sama Juga Ini Dia Nggak Mau Kekuk Karena Tidak Ada Daya Listrik Perbedaannya Itu Kalau Ini Ada Di Depan Kalau Ini Itu Ada Di Samping Tombol Tombol Untuk Memasak Memasak Untuk Memasaknya Oke Guys Bisa Dilihat Sama-sama Ya Perbedaannya Dan Motifnya Juga Tinggi Dari Ininya Juga Sedikit Berbeda Lebih Tinggi Yang Gendak Daripada Tinggi Yang Ini Agak Lebih Pendek Ini Sedikit Mungkin 5 Centi 2 Centingan Ini Guys Bukup Dulu Ya Nah Untuk Untuk Pembukanya Juga Sangat Berbeda Teman-teman Kalau Ini Tinggal Kita Klik Dia Yang Sendiri Dia Yang Buka Sendiri Oke Kalau Ini Kita Sama Cating Agar Dia Buka Kalau Ini Dia Bisa Membuka Sendiri Jadi Untuk Kalian Yang Punya Anak Anak Harus Hati-hati Ya Ibu Karena Apanya Sekali Pendek Seperti Itu Nah Kalau Yang Ini Sama Ibu Karena Dia Harus Dipejet Seperti Ini Baru Dia Mau Buka Kalau Ini Kita Tinggal Pejet Sekali Oke Langsung Buka Buka Oke Guys Segitu Dulu Video Perbandingan Magic on Cosmos Dan Miyako Oh Ya Untuk Kalian Yang Mau Order Bisa Klik Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Aku Tundur Assalamualaikum Bye Bye Bye